selamat menikmati ada keperluan apa ya ibu berdasarkan data warga ibu banyak yang belum vaksin ya ampun ternyata banyak sekali yang belum vaksin padahal kemarin sudah ada program vaksin dari desa nah sepertinya ini kenapa ibu? sepertinya itu karena kemarin ada warga dari desa sebelah itu yang meninggal jadi warga di desa sini tuh seperti takut gitu kira-kira mbak-mbak dari puskesmas punya solusi nggak terkait permasalahan ini? nah sebenernya kalau takutin ibu aja ibu nah dari kami itu memberikan beberapa pilihan vaksin itu seperti ada Zinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, gitu ibu oh banyak ya pilihannya mungkin warga belum tahu dan sepertinya saya butuh kemarin ini lanjut mungkin ada rekomendasi vaksin yang paling aman dari mbak-mbak puskesmas? kalau dari kami itu merekomendasikan vaksin Sinovac, karena sejauh ini dari data yang kami miliki itu efek sampingnya paling sedikit dirasakan oleh masyarakat oh boleh mbak, terima kasih ya infonya begini ibu, mungkin kami akan mengajakkan program vaksin keliling mungkin dari kami butuh pendampingan dari ibu boleh sekali, nanti kita atur citwani saja ya mbak baik ibu, terima kasih kami izin pamit dulu ya bu ya, mari terima kasih sorry ya beim apa yang kita 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 Duh. Lihat ga ya soba. Rupa aku tangan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku RT. Badi nyawasi senten ya, Bu. Jadinya uti bapak, ini waktu petugas saking bot ! Bagi nyontek vaksin. Bapak kering vaksin itu. Kau mau bapak kukis yang melayu-melayu mergokono iki toh Walaah Yawes nek ngono Mongga pinarak rumien Mongga pinarak rumien bu RT Kali bu doktor nih Yee pelurur Yee Rumien kulo pades kaya bapak Yee Pak Nanti mau bapak kiri Heee Waaah Niki bapak Niku lu jenengan eiku Di padesi bu RT kalian tuh tugas berkesmas Gapet yee Loh dinapa kok Visote Wah alah jelet wahey kok Gepun bu RT ditengoni disi Aku tak ngelampung disi ngaku Wiss Subehinjal pak Dan yang paling serem beredar kabar Kalau vaksin udah dalam tanda kutip membunuh puluhan orang Sebenarnya seberapa efektif sih vaksin yang kita terima? Apakah sepadan sama risikonya? Dan benarkah disuntik vaksin bisa bikin kita meninggal? Kalau kita lihat data yang ada Sejauh ini jumlah kematian yang diakibatkan vaksin corona adalah nol besar Alias vaksin-vaksin ini justru aman Bukan malah bikin meninggal Manfaatnya itu jauh ngalahin risikonya Jarang ada efek samping ringan Dan sangat-sangat-sangat jarang ada efek samping berat Ya, itu nyatanya karena bikin vaksin itu Proses dari A sampai Z-nya Udah ribet banget buat ngejamin keamanan dan kemanjurannya sendiri Maka penting juga buat nyalain alarm waspada Sama vaksin yang uji klinisnya buru-buru Dan bikin ragu-ragu Tapi terus gimana dengan kasus mereka Yang dikabarin meninggal setelah divaksin? Oke, pertama-tama kita sepakatin dulu Kalau vaksin tentu gak bikin kita terjamin aman dari semua skenario maut Dan pahamin juga kalau dua hal yang mungkin berhubungan Tentu gak serta-merta jadi sebab akibat Kasus-kasus kematian setelah divaksin Ternyata habis dicek ada penyebabnya masing-masing Meskipun begitu, resiko pastinya tetap ada Tapi penelitian-penelitian juga belum bisa buktiin Kalau vaksin itu menyebabin kematian Tapi tentu aja riset masih terus berjalan Sekecil apapun resikonya, para saintis tetap aktif ngawasin penyebaran vaksin ini Kalau berkaca dari masa lalu Sebenarnya ada aja kasus vaksin yang bahaya Contohnya vaksin demam berdarah ini Yang malah memperparah penyakit dari virusnya Dan kasus vaksin ini Yang berujung bikin dua bayi meninggal dunia Untungnya, vaksin corona yang kita punya Gak ada satupun yang munculin fenomena kayak gitu Dimana vaksin malah ibarat jadi bumerang buat badan kita Kalaupun ada efek berat Otoritas kesehatan bakal neken tombol rem darurat Buat narik dan letih ulang vaksinnya Apapun langkah terbaik Bakal didorong para saintis Buat nyelamatin kita dari pandemi ini Nah jadi begini Bapak Untuk vaksin itu sebenarnya sangat wajar Apabila ada efek sampingnya Karena vaksin ini berfungsi untuk meningkatkan ketubaran tubuh Jadi wajar apabila ada efek samping Seperti demam dan niri Nah dari pemerintah itu mengwajibkan dua dosis vaksin Setiap orangnya Untuk dosis pertama Itu akan memiliki sekarang Dan dosis keduanya akan diberikan Satu bulan selanjutnya Nah kira-kira Bapak beristirinya tidak untuk Kami vaksin sekarang Ya udah beristirah Mbak Tapi beneran ya Mbak? Iya Pak, gak apa-apa beneran kok Untuk yang pertama kita cek kesehatan terlebih dahulu ya Pak Mbak izinkan saya untuk cek kensi Bapak Bikin gak? Mau bilang? Oh iya Pak Oh ini normal Pak Siapkan vaksin Terus lanjutnya nanti rekan saya ya Pak yang nyantik vaksinnya Iya Nantinya vaksin COVID-19 yang wajib diketahui Yang pertama Merangsang sistem kekebalan tubuh Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi Dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan Yang disuntikan ke dalam manusia Akan merangsang timbulnya imun Atau daya tahan tubuh seseorang Yang kedua Mengurangi risiko penularan tubuh seseorang Yang telah disuntikan vaksin Akan merangsang antibody Untuk belajar dan mengenali virus Yang telah dilemahkan tersebut Dengan demikian Tubuh akan mengenai virus Dan mengurang risiko terpapan Yang ketiga Mengurangi dampak berat dari virus Dengan kondisi kekebalan tubuh Yang telah mengenali virus Maka jika sistem imun seseorang Kalah dan kemudian terpapar Maka dampak atau gejala dari virus tersebut Akan mengalami kelemahan Empat Mencapai herd immunity Semakin banyak individu Yang melakukan vaksin Di sebuah daerah atau negara Maka herd immunity Akan tercapai Sehingga meminimalisi risiko Pemparan dan mutasi Dari virus COVID-19 Saya izin menyetep ya pak Baik Baik Sudah ya pak Siap lagi Gih pak Menawi wanton keluhan Kutahuri Efek samping Sekiranya sakit Emang ke Sakit menghubungi Mbak-Mbak petugas kesehatan ini Gih Kuluhlah petugas kesehatan Terasaan bawan Gih Assalamualaikum Kuluhlah petugas kesehatan Kuluhその Kusatari Kuluh Kuluh dragging Wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati